Halo everybody, jumpa lagi di Mr. Al, kali ini kita akan membahas asking and giving permissions Oke teman-teman, bila kamu meminta izin untuk menggunakan sesuatu yang dimiliki orang lain Kamu harus melakukan yang terbaik untuk bersikap sopan Dalam bahasa Inggris biasanya kita menggunakan please Oke, ini ada beberapa contoh, ekspresi, asking for permission atau dalam bahasa Indonesia tersebut minta izin Can I go out please? Bisakah saya keluar? May I open the window please? Bolehkah saya buka jendela? Please, can I have a look at your photo album? Tolong, bisakah saya melihat album foto kamu? Please, may I taste that hot spicy crab, please? Tolong, boleh gak aku nyicipin kepiting pedas itu? Do you mind if I smoke? Apakah kamu keberatan jika aku merokok? Would you mind if I ask you something? Apakah kamu keberatan kalau aku tanya sesuatu? Is it okay if I sit here? Apakah boleh aku duduk di sini? Would it be alright if I borrow your mobile phone? Kamu gak apa-apa kalau aku pinjem HP-mu? Nah, ini adalah beberapa ekspresi asking for permission Nah, setelah asking for permission, kita juga memiliki respon Respon menerima dan menolak Nah, respon yang pertama adalah giving permission atau memberikan izin Contohnya sebagai berikut Yes, please do Ya, lakuin aja Sure, go ahead Tentu, silahkan aja Sure, tentu No problem, gak masalah Please feel free Bebas ajalah, jangan ragu Nah, ini adalah beberapa contoh Giving permission ya Jadi, kalau misalkan ada orang-orang yang minta izin sama kamu Kamu gak usah bingung Jawabnya seperti ini aja Yes, please Atau sure, no problem, dan sebagainya Nah, kemudian, kalau kamu ingin menolak izin yang diminta oleh mereka Ada, kita bisa refuse to give a permission Menolak untuk memberi izin Ekspresinya sebagai berikut No, please don't Tidak, tolong jangan I'm sorry, but that's not possible Maafkan aku, tapi itu gak mungkin I'm afraid, but you can Aku takut, tapi kamu gak bisa deh Ya, ini adalah beberapa contoh Refusing to give permission Nah, gimana? So far so good ya Oke, now let's go to the example of dialogue Disini ada sebuah dialog antara Jenny dengan mamanya Jenny, 8 years old, is asking her mother for permission to use computer Jenny, seorang gadis, berumur 8 tahun Meminta izin kepada mamanya untuk memakai komputer Please, mom, can I use the computer? No, dear, you can It's time to go to bed May I read a story before I sleep? Sure, but try to sleep early Thanks a lot, mommy Nah, ini adalah Ada beberapa contoh Ya, ada Dua kali asking for permission Yang pertama Can I use a computer? Yang kedua, may I read? Kemudian, respon mama Yang pertama No, dear, itu adalah Respon menolak Kemudian yang kedua Respon menerima Sure, but try to sleep early Itu adalah Menerima Nah, teman-teman Inilah contoh dialog Asking Giving and refusing a permission Semoga bermanfaat Dan Hopefully you'll have the best experiences After Practice it Every day Thank you so much For your attention See you on the next video Intro Intro Sub indo by broth3rmax